Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Selamat pagi, siang, sore, malam Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Baik, kali ini kita mau belajar tema 4 Globalisasi Subtema Kedua Kita lihat ya pelajarannya Ya, kita lihat disini Pembelajaran pertama, menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan Yaitu caranya, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat Lalu yang kedua, catatlah informasi penting dari teks Yang ketiga, kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut Hingga menjadi paragraf baru Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu Sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu Temukan informasi penting dari paragraf berikut Arus globalisasi yang pesat sangat berpengaruh bagi berbagai bidang kehidupan Khususnya di bidang teknologi Pemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif Ciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia Dan memberikan manfaat positif bagi kehidupan Diciptakannya mesin atau robot telah membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia Kita coba mencari informasi pentingnya Kita coba lagi, kembali ke yang tadi Kita ambil informasi yang penting dari paragraf ini Ini, arus globalisasi sangat pesat Kemudian disini Kemajuan teknologi semakin canggih dan inovatif Diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia Kemudian disini Diciptakan mesin atau robot yang telah membantu pekerjaan sebelumnya yang menggunakan tenaga manusia Nah ini adalah informasi penting yang bisa kita ambil Jadi arus globalisasi sangat pesat Kemajuan teknologi semakin canggih dan inovatif Itu untuk mempermudah pekerjaan manusia Kemudian diciptakannya mesin atau robot yang telah membantu pekerjaan manusia yang sebelumnya menggunakan mesin atau robot Baik kita teruskan Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY Atau disingkat APSC Artinya atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN Serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN Sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN Cara-cara menghemat energi listrik Satu, membatasi waktu menonton televisi Yang berikutnya, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk Ketiga, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan Jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya Pelajaran berikutnya Usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya Potensi harus terus menerus di asa dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa Jadi, kita harus melatih potensi kita dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa Seperti gambar ini, rajin berlatih melukis Potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal Pelajaran berikutnya SBDP Syarat poster yang baik Satu, tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca Kedua, susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas Ketiga, poster dilengkapi dengan gambar yang menarik Seperti gambar ini Ada poster untuk kegiatan turnamen futsal antar sekolah dasar Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster Satu, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca Dua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas Ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster Kempat, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat Pelajaran berikutnya Bahasa Indonesia Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan Tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kata baku Pelajaran berikutnya Pelajaran IPA Cara-cara menghemat energi listrik 1. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan 2. Menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil 3. Mengganti lampu dengan lampu hemat energi 4. Menggunakan alat elektronik secara bergantian 5. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari Pelajaran berikutnya Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks Kamu dapat mengajukan pertanyaan tentang teks Ayo, kemukakan pertanyaanmu setelah membaca teks berikut Tekst ini pertanyaan pertama Yang saya buat adalah Sebutkan manfaat positif teknologi bagi kehidupan manusia Yang kedua Sebutkan contoh mesin yang membantu pekerjaan yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia Kita lanjutkan Pelajaran berikutnya PPKN Menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda Kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda Indonesia pun harus ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara-negara ASEAN Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera Dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat Brosur dan ciri-ciri brosur Brosur sering kita jumpai di jalan umum Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum Sama dengan reklama dan poster Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca Ciri-ciri brosur Brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster 2. Brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum 3. Brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu 4. Tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosa kata baku dalam kalimat efektif Informasi yang sudah kamu dapat temukan dalam teks dapat kamu tulis menggunakan kalimat efektif Kalimat efektif ditulis menggunakan kosa kata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu Kamu dapat menggunakan kosa kata baku untuk menuliskan kalimat efektif Materi berikutnya PPKN Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal Salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri Manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri 1. Memupung kerasa cinta tanah air 2. Memajukan industri dan produsen dalam negeri 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian 5. Ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia 6. Membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia Baik itu saja materi kita Bupena kelas 6 Tema 4 Tema 2 Kita berjumpa lagi dalam materi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton